Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pembiasa Panjir dengan Nyaksiaki Kampur Matura Malam Mangke Kemis 4 Juli 2016 Asaran Aptina Suwistiawati Selama korang lebih telopolo menit Aptina pekal ngancer pancinahan sekerja Kalaban berkabar matura Seputar pantura Ben sekitar epon Pemirsa, 2 pemuda asal Mekasan ngga olesin gratis Dari Satlantas Polres Mekasan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara Sekarang Petongkolo Telok Angga Edis Mardiono Ben Guntur Pramanaputra Kedua pemuda panikah resmi ngga oles Sorat izin mengemudi otabesim Dari Satlantas Polres Mekasan Matura Cebetemor Seteti program SIM gratis Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara Kapetong Polo Telok Guntur Pramanaputra Selahir Situng Juli 2015 Panika Ngga ko seneng Tor Asokor Sabeb bisa ngga olesin gratis Program Satlantas Polres Mekasan Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara Kapetong Polo Telok Saya berterima kasih Kepada Polisi Karena telah memberi SIM gratis Dan saya sangat beruntung Karena tanggal lahir saya Percepatan dengan Ulang tahun Polisi Bayangkara Dan semoga Polisi Polri tetap jaya Sementara Panika Kasat Lantas Polres Mekasan AKP Didik Sugiarto SH Ajelasaki Dari 15 orang Senorok program SIM gratis Dalam rangka HUT Bayangkara Kapetong Polo Telok Panika Cuma beda 2 orang Saos Selolos memenuhi syarat Jadi untuk kegiatan Dalam rangka Hari Bayangkara Ada 2 peserta Yang lahir pada tanggal 1 Juli Dimana 2 peserta tersebut Sudah memenuhi syarat Apa yang menjadi ketentuan Di dalam persyaratan Untuk menerima SIM gratis Di Sablantas Polres Mekasan Dalam rangka Menyambut Hari Bayangkara Ke 73 Saat Lantas Polres Mekasan Ki muka kesempatan Keangkui peserta selain Sekita lulus Sopaja bisa nyoba E tahun datang Dari Mekasan Metura Cebetemor Rizky Adi Madura Channel Ngaperaki Festival Panen Raya Petek Merah E kecamatan Krucil Lereng Gunung Argoporo E kenalaki Ben Eharap Bisa teti potensi nasional Wisata Ben Panen Raya Petek Merah Panika Ngaselaki kopi Seagetuan Kualitas Tengki Keangkui kopi ekspor Hal Panika Sematetip Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nganalaki Kampung Kopi Kecamatan Krucil Sebedeh Lereng Kunung Argoporo Dalam perkenalan Kampung Kopi Panika Pemerintah Kabupaten Probolinggo Ngemas Kelaban Festival Panen Raya Petek Merah Seelengkapi Kelaban Workshop Serasehen Pameran Wisata Ben Petek Merah MCD Kwijanarko Asisten Administrasi Ekonomi Ben Pembangunan Madepak Kegiatan Panika Ngaropaki Program Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Sekadimah Dalam kegiatan Panika Bisa ngangkat Potensi Lokal Tetih Potensi Nasional Ya jadi Saya sampaikan Pertama kali Bahwa ini adalah Programnya Bupati Probolinggo Dalam rangkapannya Bagaimana Mengangkat Potensi Lokal Menjadi Potensi Nasional Salah satunya Adalah Komoditas Kopi Karena Kopi Krucil ini Salah satu Khas Di Jawa Timur Yang sering Disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Bahwa Salah satu Produk terbaik Di Jawa Timur Danah Kopi Krucil itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nur Rahman Madepak Pihakna Bekal Abentok Laben Ijin Bupati Probolinggo Jaksaongkuna Ebuan Hektar Kopi Sebede Kabupaten Probolinggo Panika Bekal Esupot Kalaben Anggaran Selanceng Sekitar 5 tahunan Pendampingan Panika Bekal Elakoni Dari mulai Mosem Tanem Sampai Panen Kalaben Bedana Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo Ngarep Kopi lokal Krucil Panikah Takkala Asaing Kelaben Kopi Sebede Edaerah Lain Jadi beberapa waktu yang lalu Saya sudah Dengan Adik-adik Hibmi Datang ke Kuslit Kopi dan Kakao Di Jembal Setelah dari sana Saya dengan Para pejabat Eksekutif Tentunya Saya izin Ibu Bupati Membicarakan Bagaimana Keseriusan Penanganan kopi Di Kabupaten Probolinggo Yang potensinya Sangat luar biasa Kita memiliki Ribuan hektar Kebun kopi Di Kabupaten Probolinggo Sehingga Kedepan Insya Allah Mulai tahun ini Kami sudah Membicarakan Dengan eksekutif Ada Penganggaran Untuk pendampingan Dari Puslit Kopi Selama lima tahun Tidak tanggung-tanggung Dari Probolinggo Ahmad Hadari Madura Channel Ngaperaki Polres Probolinggo Ungkap kasus Perdegangan Manusah Lintas Nagar Kabar selengkap Segejaki Terima kasih telah menonton! Kasus Perdegangan Namanusah Antarnagereh Tabuka Pole Sarang jajaran Polres Probolinggo Aksi Seenilai Taandi Prikemanusiaan Panikah Kotu Benwajib Epetunta Sampai Kamu Ramona Jajaran Polres Probolinggo Mengungkap Kasus Anyar Engki Panikah Perdegangan Namanusah Seampon Terkoordinir Klaben Begus Sarang Pelaku Perdegangan Lintas Nagereh Kabupaten Probolinggo Panikah Bisa Buka Marken Laporan Dari Keluargan Korban Seselama Alako Tadek Kaper Sama Sekale Ben Laporan Seetarema Sarang Pihak Kepolisian Korban Ki Epasteaki Coma Situng Oren Dalam Kasus Panikah Kapolres Probolinggo Ki Mendalami Motif Jalur Ben Jumlana Korban Seampon Ecap Sarang Jaringan Seta Ageduan Moral Panikah Dalam Pangakuan Pelaku Ajelas Saki Cek Sengaja Nyare Panglaku Setro Alakua Di Luar Negeri Dalam Situm Transaksi Panikah Pelaku Nga Oleh Om Belen Sejuta Rupiah Transaksi Jual Beli Manusah Panikah Pertama Kalina Kat Dien Eka Bupaten Probolinggo Polres Probolinggo Terus Alakoni Penyelidikan Ben Adelemi Kasus Perdegengan Manusah Lintas Nagare Panikah Dalam Kasus Nikah Pelaku Nga Oleh Sanksi Okoman Maksimal 15 Tahun Penjara Kita berhasil Mengamankan Satu Pelaku Trafficking Sampai Saat ini Masih kita Lidik Dan Kita Kembangkan Kira-kira Sampai Berapa Korban Yang Sudah Dilakukan Oleh Pelaku Ini Masih Satu Orang Yang Dilaporkan Memang Sengaja Pelaku Ini Mencari Orang Untuk Dipekerjakan Di Luar Kota Bahkan Dijanjikan Keluar Negeri Juga Untuk Bekerja Di Suatu Negara Lain Dari Propoligo Ahmad Hadari Madura Channel Ngaperaki Klarifikasi Pokpak ke Pemilu Calon Legislatif Tahun 2011 DPP Partai Nasdem Jatim Ben Bawaslu Kabupaten Mekasan Egelar Kalabeng Tertoto Belu Anggota DPP Partai Nasdem Adetengi Kantor Bawaslu Mekasan Dalam Hal Klarifikasi Laporan Bedenadugaan Kacurangan Pemilu Seelakoni Sarang Ketua PPK Kecamatan Propo Ben PPK Kecamatan Larangan Segelar Tertotop Eruangan Khusus Komisioner Dugaan Pokpak ke Pemilu Panikas Seetemuh Selastarena EBC Putusana Bawaslu Nomor 2 Enggika Dinto Bedenat Telok Formulir De Asitung Rangkap Telok Sekat Tetien E2 Kecamatan Mekasan Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Cebetemur Dedy Ramanta Madepak Telok Rangkap De Asitung Panikah Temu Apa yang kita laporkan adanya dugaan, sekali lagi dugaan adanya tindak pidana pemilu yang terjadi Dalam proses pemilihan dan produk dekapitulasi di Pondi Balu 2019 ini Dugaan itu kita temukan setelah kita membaca putusan bawaslu nomor 2 Kemarin itu kita menemukan adanya tiga DA1 rangkap Jadi ada tiga rangkap DA1 di Kecamatan Larangan dan di Kecamatan Propo Dugaan cekcok kepanikah sangat apengaruh di perolehan suara salah situng calang DPR RI dari Partai Nasdem Sengke Dalam dokumen seetoles Sarambawas Lumekasen Saungkuna kedua PPKI Kecamatan Propo dan Kecamatan Larangan Panikah Ngakoe ampun nerbitaki dokumen DA Situng dalam wujud rangkap telok kelabensang aja Selain panikah, Suryadi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawas Lumekasen mendapat Detengah DPP Partai Nasdem Jatim dek Bawas Lumekasen terkait laporan Seelah yang aki dek Bawas Lumekasen Seelah yang aki dek Bawas Lumekasen Jadi dia melaporkan ke Bawas Lumekasen Dugaan pidana yang dilakukan oleh PPK Propo dan Dukita Larangan Dugaan pelanggeran cekcok ke pemilu Eke Kecamatan Propo benlarangan Pihak Bawas Lumekasen, Apenderaki 2 PPK Seelah Poraki Terkait kasus dugaan kecorangan pemilu 2016 Dari Mekasen, Metur Cebetemor, Rizky Adi, Madura Channel, Ngaperaki Pemuda pelopor asal kota Sampang ajalani tahap penilaian fact-finding Kabar selengkabar bakal hadir sekejaki tetap pantau kabar Madura Pemuda pelopor asal kota Sampang ajalani tahap penilaian Pemuda pelopor asal kota Sampang ajalani tahap penilaian Seleksi pemuda pelopor asal kota Sampang resmi eikuti sarang musayena Putri asal Sampang panikah ampun alebeti tahap penilaian fact-finding Tangkel Sittong Juli 2016 Seleksi pemuda pelopor ngaropahaki seleksi figur kepeloporan pemuda Seinilai dari semangat teh dalam ngembangaki potensi abad natibi Keangkui macem percelen alakoni terobosan anyar Ajawab tantangan benabrik celen keluar Dek setejenah masalah sebeda emasyarakat Tahun mangken kota Sampang kotuh mapungah Sabep musayena dulekor tahun pemuda asal Sampang Setangkel Sittong Juli 2016 panikah ampun alebeti tahap penilaian fact-finding Pemuda pelopor kalabendewan juri tingkat provinsi Jebetemor Acara selaksananya Kieh Dusun Mungking Tisarobetal Sampang panikah Acelen Samporna Torjukan oleh respon pekus dari berbagai pihak Salah situngan dari pihak dinas pemuda olahraga budaya Benpariwisata otabe disporabut par kabupaten Sampang Pihak naongku-ongku adukung atas terselenggaranah acara panikah Pihak najukan nekesaki caadukung dari awal Langkah pemuda asal Karangpenang panikah Maju de ajang pemuda pelopor Jebetemor Pertama saya ingin terima kasih kepada Mbak Nusa yang ini Karena beliwanya ini pemuda pelopor tingkat Kabupaten kami bawa ke tingkat provinsi Jawa Timur Ternyata beliwanya ini tidak hanya secara formal Menolong tes tapi secara fisik dipublikan bahwa Terselenggaranah acara Raja Panikah Cuken Yarep bisa abri semangat anyar Keangkui generasi penerus khusus epon ekota Sampang Berbagai pihak Cuken Yarep Sopaja acara se-re-ilis dari Roma Literasi Panikah Bisa nambah semangat degenerasi dan ngudaten Keangkui detih pelopor dek masyarakat Dari Sampang Matur Cebetemor Laini Dwi Desyanti, Madura Channel, Ngapur Aki Berita Keng Bingkeng Panikah sekaligus notop perpanggian Abdina Saran Panjengan Seja Dalam program Kaper Matura Saya sampai kalian seksi lagi terus program Kaper Matura Sabtuan hari Senin sampai Sabtu Pokok 11.00 Beto Indonesia bagian Barat Abdina Sulistiyawati juga kru se-a kedua tugas nyon pamit Matur sekelanggong atas perhatian epon Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton